Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua tentunya di The Lawyer channel Youtube Prehutami dan Benua Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang pidato Pak Prabowo terkait dengan tampang Boyolali Dalam pidato Pak Prabowo tersebut, Pak Prabowo menyatakan bahwa orang-orang atau tampang Boyolali itu tidak bisa masuk hotel Karena tampang-tampang Boyolali itu adalah tampang orang miskin, kurang lebih seperti itu ya penyataannya Yang ingin saya sampaikan adalah kepada Pak Prabowo bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam pidatonya Itu masuk di dalam unsur penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan Sehingga saya kira banyak sekali masyarakat Boyolali atau seluruh masyarakat Boyolali bisa secara resmi melaporkan Pak Prabowo Mungkin di Polda Jawa Tengah atau mungkin di Polres setempat Tetapi yang ingin saya bahas bukanlah terkait dengan proses hukum yang menjerat Pak Prabowo terkait dengan pidatonya Yang ingin saya bahas adalah terkait dengan pembelaan-pembelaan dari tim suksesnya Sandiaga Uno menyatakan bahwa esensinya adalah Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa di Indonesia saat ini terjadi ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial gitu Antara si kaya dan si miskin Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Sandiaga Uno terkait dengan pidato Pak Prabowo Saya ingin sampaikan seperti ini Saya ingin membandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Untuk menyatakan adanya ketimpangan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin Tidak perlu menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung masyarakat Yang dapat menimbulkan kemarahan masyarakat Saya contohkan Pak Jokowi Kurang timpang apa Antara Papua dengan seluruh daerah-daerah lain di Indonesia Dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia Papua harga bensinnya saja berapa Papua di Papua sana masih ada orang yang pakai koteka Coba bayangkan Pak Jokowi menanggapi itu dengan kerja Dia bangun jalan, dia bangun tol, dia bangun infrastruktur di Papua Dan saat ini rakyat Papua merasakan hasil kerja Pak Jokowi Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang baik Itu yang pertama Lalu yang kedua Ada salah satu tim ses daripada Pak Prabowo menyatakan Wah itu video kan Pak Prabowo tidak masuk seperti itu Harusnya ditonton dulu sampai akhir Jangan dipotong-potong Hei, coba kalian bayangkan Pada saat Ahok melakukan penistaan agama Ahok melakukan penistaan agama Dibuat video itu, itu juga dipotong-potong Kenapa kita tetap mendorong agar Ahok tetap harus dipenjara? Akibat daripada kata-katanya Sehingga saya kira Jangan mau menang sendiri Ingin jadi calon presiden itu harus bisa seimbang juga Sebenarnya Prabowo yang ingin disenjangkan dengan pihak masyarakat Dengan orang lain gitu Jadi Prabowo sendiri yang ingin membedakan dirinya dengan orang lain Sehingga apa yang diucapkan orang lain salah Mesti salah Sementara apa yang diucapkan oleh Prabowo Salah Harus dianggap benar Ini Indonesia Jadi kalau mau menang sendiri Bikin negara sendiri Karena Pak Prabowo sebenarnya Setiap dalam pidatonya beberapa kali Selalu memunculkan berbagai kontroversi dan polemik Yang membuat masyarakat ini licu Yang membuat gaduh Sebenarnya Pak Prabowo belum jadi presiden saja Sudah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Contoh 2030 Indonesia bubar Sudah Indonesia great again Juga membuat kericuhan di mana-mana Lalu menyatakan bahwa 99% Rakyat Indonesia diambang kemiskinan Itu juga membuat Kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Lalu mengatakan bahwa BUMN Mengalami kebangkrutan Hingga pidato Ratna Sarumpahit Sampai hari ini menyatakan tampang Boyolali Dan menghina Seluruh rakyat di Boyolali Yang perlu Pak Prabowo ketahui bahwa Di Boyolali Banyak sekali tokoh-tokoh lahir dari Tanah Boyolali Ingat Ini dia orang-orangnya Bahkan Termasuk orang tua Presiden Republik Indonesia ketujuh kita saat ini Yaitu orang tua daripada Bapak Jokowi Dodo Itu adalah orang Boyolali asli Jadi Kalau Pak Prabowo Melakukan penghinaan Terhadap Masyarakat Boyolali Maka secara tidak langsung Pak Prabowo Menghina tampang orang tua Pak Jokowi Dan perlu kita ingat bahwa Banyak sekali hal-hal yang sudah dihasilkan Dari tanah Boyolali Salah satunya adalah Susu sapi Ya Boyolali adalah Daerah penghasil susu sapi terbesar di Indonesia Yaitu 80.000 liter per hari Sementara Konsumsi Masyarakat di Indonesia saja Perharinya Hanya 59.000 Perhari Ya Artinya Hanya dari daerah Boyolali Sudah bisa menutupi Kebutuhan susu sapi Di Indonesia Lalu ada lagi Roy Wibisono Direktur Nuansa Porcelain Jadi Nuansa Porcelain itu adalah Pabrik keramik Atau penghasil keramik Yang mana Sudah menembus pasar dunia Dan yang perlu kita ketahui adalah Keramik tersebut Dibuat dari Bahan dasar Dari Boyolali Dan menembus Pasar dunia Hal ini adalah hal yang bisa kita banggakan Dari Daerah Boyolali Jadi Saran saya untuk Pak Prabowo Sudahlah Pak Prabowo jangan turun-turun lagi ke lapangan Pak Prabowo tuh jangan lagi Untuk pidato ini Itu Mending Pak Prabowo Naik kuda Di Hambalang Sambil menunggu informasi dari Para Tim Pemenangan Untuk Pak Prabowo Dan Sadiaga Uno Oke itu aja dari saya Jangan lupa Di Subscribe Channel ini Ya Di like Dan di komen Bagaimana menurut kalian Tentang pidato Pak Prabowo Terkait dengan Tampang Boyolali Dan jangan lupa Di share Agar kita dapat Saling berbagi informasi Untuk Indonesia Yang lebih baik Saya Pablo Benua Ciao Ciao